Tugas Tim Pendamping Keluarga Secara umum Tim Pendamping Keluarga bertugas melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveillance pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Selanjutnya secara khusus tugas tim pendamping adalah sebagai berikut. 1. Melakukan screening 3 bulan kepada KATIN. Memberikan edukasi serta memfasilitasi KATIN yang memiliki faktor risiko stunting mengatasi faktor tersebut. 2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan pemeriksaan kehamilan, pemantauan secara berkala sampai persalinan. 3. Bidan menolong persalinan normal, melakukan deteksi dini faktor risiko. 4. Mendampingi dan merujuk persalinan dengan risiko pada fashion case tingkat rujukan. 4. Melakukan asuhan dan pendampingan pasca salin dengan promosi. KIEKB Pasca Salin Ibu pasca salin menggunakan KBPP, MKJP dan melakukan deteksi dini kategori risiko dan komplikasi masa nifas, serta memfasilitasi rujukan jika diperlukan. 5. Melakukan asuhan bayi baru lahir dan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun atau balita dengan melakukan screening penilaian faktor risiko stunting. Memfasilitasi bayi mendapat asih eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MPASI pada bayi di atas usia 6 bulan dengan gizi cukup dan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. 6. Memfasilitasi keluarga mendapatkan bantuan sosial. 7. Memfasilitasiabel 7. Memfasilitasi keluarga jadwal. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.